Sesuai apa yang saya katakan, bila tanam kangkung dari biji bisa dipanen berkali-kali, dan ini adalah contohnya, tanaman kangkung yang ditanam dari biji dalam polybag ini, saya sudah panen sebanyak 3 kali dan pertumbuhannya pun masih bagus. Asal, nanti tanaman kangkung yang ditanam dari biji ini dipupuk lagi, boleh dengan menggunakan kompos atau bila ingin simpel bisa menggunakan pupuk NPK, dan seperti biasa dirawat dari serangan hama. Lihat, contoh, ini perkembangan yang sudah 3 kali dipanen, terlihat daunnya masih lentur dan masih sangat lunak. Jadi, saran saya, bila Anda ingin melakukan pemanenan kangkung dalam pot atau polybag, lebih baik saran saya menggunakan gunting, dan guntingnya di atas daun pertama, agar nanti pertumbuhan kangkung ini cepat tumbuh lagi, dan cepat dipanen lagi. Untuk interval pemanenannya, yang saya alami sekitar 2 minggu dari setelah pemanenan, atau bila ingin lebih besar lagi, bisa melakukan pemanenan antara 3 minggu. Dan ini adalah contoh vigor tanamannya. Terlihat hijau, dan masih sangat bagus dan layak untuk dikonsumsi pribadi. Dan segitu saja penjelasan dari saya tentang tips tanam kangkung dari biji dalam polybag supaya panen berkali-kali. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.